Selamat datang di channel GANETA TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil 16 besar di hari ketiga Badminton Singapore Open 2024, Kamis 30 Mei 2024, beserta jadwal selanjutnya. Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini, silakan like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Ada pun hasil 16 besar Singapura Open 2024, hari Kamis 30 Mei 2024. Dari sektor ganda putra, pasangan pebelutangkis rangking 11 dunia asal Indonesia, Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana, kandas di babak ini. Setelah kalah melawan pasangan pebelutangkis rangking 3 dunia asal Korea Selatan, Kang Min Yu dan Seo Sungjai. Dengan poin akhir, 21-19 di game pertama, 11-21 di game kedua, dan 4-21 di game ketiga. Selanjutnya, di sektor tunggal putra, pebelutangkis rangking 9 dunia asal Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung lolos ke perempat final, setelah menang dari pebelutangkis rangking 30 dunia asal China Taipei, Pai Yopo, dengan poin akhir, 21-10 di game pertama, dan 21-16 di game kedua. Kemudian, di sektor tunggal putra, pebelutangkis rangking 7 dunia asal Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting, kali ini kalah melawan pebelutangkis rangking 36 dunia asal Malaysia, Leong Jun Hao, dengan poin akhir, 14-21 di game pertama, 21-10 di game kedua, dan 8-21 di game ketiga. Sementara untuk sektor ganda putri, pasangan pebelutangkis rangking 9 dunia asal Indonesia, Apriani Rahayu dan Siti Fadesil Faramadanti, kali ini melaju ke perempat final tanpa perlawanan, dengan mundurnya pasangan lawan dari Ukraina. Kemudian, di sektor tunggal putra, pebelutangkis rangking 29 dunia asal Indonesia, Chiko Aura Dwi Wardoyo, juga kalah melawan pebelutangkis rangking 5 dunia asal Jepang, Kodai Narauka, dengan poin akhir, 21-17 di game pertama, 9-21 di game kedua, dan 12-21 di game ketiga. Kemudian, dari sektor ganda campuran, pasangan pebelutangkis rangking 18 dunia asal Indonesia, Dejan Ferdinand Syah dan Gloria Emanuel Wijaya, kandas di babak ini, setelah kalah melawan pasangan pebelutangkis rangking 12 dunia asal China Taipei, Ye Hongwei dan Li Chia Xin, dengan poin akhir, 19-21 di game pertama, dan 6-21 di game kedua. Ada pun hasil pertandingan lainnya dari negara lain adalah sebagai berikut. Terima kasih telah menonton! Ada pun jadwal babak 16 besar berikutnya untuk wakil Indonesia malam ini. Dari sektor ganda putra, pasangan pebelutangkis rangking 29 dunia asal Indonesia, Sabar Kariaman dan Muhammad Reza Palhefi, akan bertanding melawan pasangan pebelutangkis rangking 2 dunia asal China, Liang Weikeng dan Wang Chang, bermain di Kord 2, Partai 13, kurang lebih jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian masih di sektor yang sama, pasangan pebelutangkis rangking 7 dunia asal Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, akan bertanding melawan pasangan pebelutangkis rangking 27 dunia asal China Taipei, Fang Chih Li dan Fang Jian Li, bermain di Kord 1, Partai 13, kurang lebih jam 21 waktu Indonesia Barat. Demikian hasil Singapore Open 2024 hari ini. Terima kasih sudah menonton dan salam olahraga. selamat menonton! Terima kasih sudah menonton!